Halo Sobat Kelayana, pada video ini kita akan berburu oleh-oleh khas Cirebon di salah satu sentral oleh-oleh di Cirebon yaitu BT Batik Terusmi Kampung Batik Terusmi adalah pusat industri batik di Cirebon sekaligus sebagai tempat wisata kuliner Kampung Batik ini terletak di Desa Beru, Kecamatan Peleret, Kabupaten Cirebon sekitar 4 km di sebelah barat kota Cirebon Pengrajin batik di Desa Terusmi dan sekitarnya seperti Desa Gamel, Kali Wulu, Muat Gali, dan Kali Tengah Kampung Batik Terusmi ini terdapat ratusan hingga ribuan perajin batik yang masih melestarikan tradisi batik secara turun-temurun Dari sekian banyak sentral penjualan batik khas Cirebon di Terusmi, kita akan kulik satu yang terbesar diantara yang lainnya yaitu BT Batik Terusmi BT Batik Terusmi berlokasi di Jalan Syekh Datul Kavih No. 148, Werulor, Peleret, Cirebon Akses untuk menuju lokasi juga cukup mudah Jika dari arah Jakarta, Sobat Kelana bisa keluar di gerbang tol Pulungbon lalu ambil ke arah kiri melalui Jalan Raya Tegal Wangi sekitar 2 km Bagi Sobat Kelana yang sudah berada di pusat kota Cirebon dan berencana mencari oleh-oleh khas Cirebon bisa mengambil jalan ke arah barat menuju kawasan wisata Batik Terusmi Dari pusat kota Cirebon jaraknya hanya sekitar 4 km Papan penunjuk arahnya juga banyak, jadi nggak usah was-was jika tersesat BT Batik Terusmi memang seorang batik terbesar Hanya di Cirebon, tetapi juga di Indonesia Selain mengutamakan kualitas, segmentasi pasarnya pun beragam Sebagai sentra batik, budaya, dan kuliner Cirebon BT Batik Terusmi juga berkomitmen untuk mendukung serta memberdayakan pengrajin dan UKM di sekitarnya Berada di dekat desa Terusmi, sebuah desa yang dihuni oleh kurang lebih 3.000 pengrajin batik Cirebon BT Batik Terusmi menyerap langsung ratusan pengrajin dan UKM untuk menjadi mitranya Sobat Kelana yang membawa mobil pribadi disediakan area parkir yang sangat luas Cukup juga untuk menampung rombongan yang datang menggunakan bus Yuk Sobat Kelana, kita masuk Ada apa aja ya di dalam? Begitu masuk, Sobat Kelana disambut oleh mobil VW yang dipajang di dekat pintu masuk utama Dari pintu masuk utama, Sobat Kelana langsung disubuhkan produk-produk batik berbagai model Biasanya, produk-produk new arrival and best seller akan ditempatkan di dekat area masuk ini Di sebelah kiri pintu masuk utama terdapat area batik premium Area ini menampilkan produk-produk batik dengan kualitas premium Termasuk ada juga batik yang dibuat dari bahan sutera Terima kasih telah menonton! Produk tradisional khas sorong batik adalah kain batik itu sendiri Di bete batik trusmi, tersedia kain batik dengan motif batik keraton cirebon Ini yang menjadi khasnya oleh-oleh cirebon disini Selain batik, motif megang Selain batik motif keraton, terdapat juga batik-batik dengan motif lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Di area lainnya, terdapat model batik kainnya, seperti sari mbitan, seragaman, duster, dan juga piyama Ada juga pakaian anak yang walaupun bukan bermotif batik tetapi mengangkat keunikan yang ada di cirebon Selain batik dengan berbagai model BT Batik Trusmi juga menyediakan aksesoris pelengkap seperti bros maupun tutup kepala Tentunya aksesoris ini akan semakin membuat kece penampilan sobat kelana Untuk memperindah rumah sobat kelana, BT Batik Trusmi juga menyediakan somenir kasirebon Ada wayang golek, miniatur wayang kulit, keris, kerajinan bambu, topeng, kerajinan-kerajinan logam, gerabah Selain itu terdapat juga wawangian aroma terapi dan lampu hias Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai berburu batik dan souvenir, sobat kelana bisa mencoba oleh-olek camilan kasirebon Camilan kasirebon ada yang manis, gurih, hingga asam segar Ada juga teh upet, kerupuk udang, terasi dan tapik ketan yang sudah identik dengan cirebon Terima kasih telah menonton! 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 dengan pasir ya Sobat Kelana Jika sudah puas berburu oleh-oleh baik batik maupun cemilan, jangan lupa bayar ya Sobat Kelana Kasir disini lumayan banyak kok dan pembayaran bisa secara debit ataupun tunai Sekian eksplorasi suara Kelana kali ini di BT Bantik Terus Mini Cirebon Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!